Pemerintah Desa Citapen di bawah kepemimpinan Eman mengaku siap berkomitmen untuk transparansi terhadap semua dana yang masuk baik itu dari ADD, Pemprov maupun APBD Kabupaten Bogor. Komitmen untuk membangun desa, kami sebagai kepala desa dengan perangkat desa, dengan anggaran dari pemerintah yang sudah dipucurkan baik dari ADD, Bantrop maupun APBD Kabupaten Bogor, ya kami secara terbuka dengan masyarakat. Sekian anggaran transparan, termasuk dari Rutilahu, anggaran dari APBD Kabupaten Bogor 10 juta kami panggil dulu masyarakat penerima rapatkan disini panggil wartawan. Nih Bapak Ibu, ada anggaran per rumah 10 juta, tapi tidak akan dikasih ke Ibu dan ke Bapak. Kalau tidak dipakai dibangun, itu rumah, palurah yang akan kena masalah. Tapi tolong sama Ibu dan Bapak ambil di material, dengan seharga itu setelah dipotong pajak. Dengan transparansi seperti itu, diharapkan masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah, serta dapat bekerja sama dengan mengembangkan potensi yang dimiliki desa ini. Mayoritas penduduknya adalah petani sayuran dan telah miliki wadah gabungan kelompok tani, serta telah miliki prestasi juara dua di tingkat provinsi. Dari yang diajukan oleh masyarakat tersebut akan dilakukan RKPD, guna memutuskan mana yang diperoritaskan terlebih dahulu untuk dibangun. Standar pelayanan aparatur desa yang optimal menjadi kunci dari perkembangan masyarakat desa Citapen. Akses teknologi juga sudah cukup baik, di desa ini sudah terpasang jaringan, internet, dan memiliki situs web desa. Para pegawai desa sudah mampu menguasai IT. Di desa Citapen, para desa setiap hari berduduk di depan kantor desa, sehingga setiap masyarakat yang sehingga setiap masyarakat yang sehingga... Terima kasih.